ya nggak mungkin aku meninggalkan rumahku sendiri oh jadi lu malah lebih memilih hal keras terus aku tanya sama Pak Bus yang ngajar disini selain Pak Bus, siapa aja yang murid segini banyak ini? ada aku, kadang ya amban, ha? hehehehe padahal lu masih kecil ya? hehehehe umurnya masih apa? kemarin sore lah, Jan lu sebenarnya, lu dipecat atau lu mengundurkan diri? di... ketemu lagi bareng Alan Musfiah dari Hel Keras yuk Lan yuk hmm sekarang, kita cerita soal karir ya hmm lu ini sebenarnya orang Jakarta atau orang Surabaya? iya secara... lahir itu Jakarta Jakarta sampai umur? sampai umur pokoknya kelas 3 SD baru ke Surabaya? ke Aceh tau keluarga ku Aceh, turunan Aceh ini alannya lucu Aceh gayul ya? orang gua dari Surabaya pengen berkarya musik di Jakarta ini ke Bali bener gak? bener ini yang dia pernah cerita kalau ini jadi bukan di Jakarta, malah ke Surabaya dia apa yang membuat lu pengen berkarya di Surabaya itu apa? yang kamu ambil apa? kalau dari secara sisi musik ya gini Bang hmm, zaman SD itu aku beli kaset tip hmm bumerang woy bumerang bumerang kemarin kita mau mau vokalisnya Mas Rahe iya terus terus maka nih bisa ngobrol seintim gitu kan iya ini zaman SD aku udah akan dengerin kamu hehehe terus terus album kayak wuhh disarmoni iya iya terus itu sampai pas waktu itu ngelihat videoclipnya apalaran Tuka sangat bening aku pengen seperti dia gitu nah posisinya sewaktu itu setelah mau lulus lulus apa? lulus SD dan posisinya juga ibu baru meninggal kan oh oke nah bapak harus fokus di Banda Aceh hmm nah ada tawaran dari budi-budi di Surabaya gitu hmm yuk kamu ikut ke Surabaya aja ikut budi hmm biar bapakmu bisa konsen dulu sama adik-adik munisnya oh apa? Surabaya hehehe wah seneng ya iya terus tak tau itu semua kaset-kaset gitu tembran gitu ketemu nih ketemu nih enggak ketemu enggak ketemu ya ketemu jangan hehehe jadi basicnya Alan bukan metal ya rock ya rock oke terus aku punya band dulu punk rock punk rock, namanya apa? straight factor formasi siapa aja? hmm aku main drum dimas itu main gitar vokal-vokal basisnya Adi oke tapi udah album sekarang mulai bisa dibilang nge-band secara serius bikin lagu sendiri itu yang ketika SMA oke oke tujuannya ini apa? festival atau bikin album? tujuannya yang penting main oke benar tapi dengan lagu sendiri oh jadi saat ini udah langsung bawain lagu sendiri? udah terus eh pas waktu itu posisinya kamu tau ini enggak dong? SMA antua 2 heeh aku sama kakak-kakak kelas kita ngebanding karena pada saat itu ya mungkin pas waktu enaknya ketika kita tinggal di Aceh Tengah gitu terus pindah ke Surabaya ya di Surabaya berarti kan bisa ngeliat media-media kayak dulu ada namanya High Clip hmm majalahi aja dipatokan tuh hmm di Aceh mana ada hmm oh iya 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 akhirnya pada saat itu referensi musik dengan teman-teman seangkatan itu enggak balance hmm yang semuanya pas waktu itu lagi fokus di MTV itu sepadi semua tak sama aku udah dengerinnya tuh apa ya tipikal Nunu Metal kalau Cool Camber, Lee Biscuit hmm New Metal ya? iya terus mulai dari punk rock hmm kayak Green Day hmm mulai keras lagi Dischart hmm kok enggak ada teman-teman seangkatan yang ini ya nah akhirnya pada hmm apa ya pesta kenaikan kelas itu ada acara musik di sekolah aku ngeband nge-dram bawai System of Dawn oke uh udah bisa bisa deh mantap oke ini pemain drum nih ini masih drum nih ya statusnya bukan bass bukan jadi ternyata Alan ini hmm bermain bass itu bukan karena keinginannya sendiri saya baru tahu nih gua baru tahu nih iya bukan karena keinginannya sendiri tapi dicerumuskan oleh salah satu guru besar kita ya yaitu Mas Hariawan jadi saya sama Alan ini satu guru yang sama namanya GRS Guitar Rock System iya gurunya Mas Hariawan singkat cerita tiap festival Alan sering melihat saya the bass guitar berarti itu kita dalam festival yang sama ya Alan ya sama secara kultur yang di Surabaya kultur di Surabaya iya itu sangat lekat dengan festival 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 band jadi ya udah dicari yang terbaik jadi momen itu biasanya orang the bass guitar nunggu-nungguin kan the bass guitar harus nggak lihat ya pasti kemudian Alan pengen main gitar bener kan? karena aku merasa as main drumku udah mentok oke terus dia nyari guru ke salah satu temen kita juga namanya Kugu iya Gu guru gitarnya si Ambang ini dimana gitu hee tunjukin ke Mas Hari Awan pas sampai Mas Hari Awan bukanya di ajarin gitar dikasih bass dikasih bass itu awalnya tadi gimana? sebelumnya lah yang cerita ininya tadi nggak mungkin dong tiba-tiba lu main bass orang pengen gitar kok iya dibilang gini kamu coba mainin lagu yang menurut kamu paling susah ke oh iya main lagu ekstrim Jupiter diliat nah terus diliat gini sisi sebentar disiplin bermainmu ini nggak cocok di gitar kamu main apa sebelumnya? drum drum mbak wah kamu nggak cocok main gitar ini coba kalau kamu main bass aja gitu alatnya nggak ada ada ini langsung memang itu itu sekolah gitar yang mengajarkan bass juga terus senar dengan ketinggian yang sangat tinggi juga sedikit berkarat iya lah bener nggak? bener oh iya itu lupa yang kita ceritakan tadi semua gitarnya ini mas gitar yang kita belajar itu karat ya iya jadi kita mau masuk ini tisu dulu atau nggak pake spawn krak krak gitu lah iya bener terus main ah unik juga berarti lan ya unik jadi alan ini malah dicemplungin sama gurunya sendiri gurunya sendiri untuk bermain bass singkat cerita lu berapa tahun? berapa tahun Les? secara official ya official sebagai Pak Aryawan sebagai bener-bener guru tatap muka itu cuma 3 bulan selanjutnya mas Rokim yang lanjutin oke sering ditinggal soalnya sama itu dulu aku 3 bulan terus malah suruh ngajar terus ngajar dong bantuin kan ya emang enak bang itu karena waktu itu Rokim lagi ada urusan ada kerjaan itu poin pertama poin keduanya pas waktu tanya sama Pak Bos yang ngajar disini selain Pak Bos apa aja murid segini banyak yang ada aku kadang ya ambang hehehehe padahal masih kecil ya hehehehe umurnya apa sih apa ya kemarin sore ngajar hehehehe 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 wah itu mah hehehehe itu sosok yang jadi belajar gitar disitu bukan hanya bermain tapi lu diajari cara ya attitude lah attitude attitude seorang rocker yaitu dengan sikap-sikapnya dari cara dia ngajar memberikan influence wah keren lah ya kemudian lu ini ya hijrah Jakarta sudah itu setelah lu merasa udah oke permainan lu langsung hijrah sebenarnya alasannya baik lagi mah bukan karena musik dia yang tempat kerja kan oh iya aku lihat jadi temen sekampung seperguruan yang ketemu di Jakarta tiba-tiba Alan tapi aku udah tahu maksudnya udah tahu itu kamu udah di Jakarta udah tahu dan genre mu udah metal udah tahu sebelum di dead squad kalau ngomong metal dead metal ya itu sebenarnya dari Surabaya udah udah ya udah zaman udah masuk kuliah gitu bukan born to be wild itu oke berarti jika cerita lu ke Jakarta lah Lan mungkin orang belum tahu ini kan menginspirasi temen-temen juga bahwa lu mau menjadi sebuah player atau menjadi sebuah musisi itu memang jalannya masing-masing salah satunya yang diaklamin ya Alan ini karena saya baru tahu unik juga ini dari drum pengen gitar dicemplungin ke bass jadi tapi bener-bener jadi dia band band metal besar loh yang udah di di gawangi sama Alan ini karena mainnya mantap tapi menurut beberapa temen pemain bass ngomongnya bukan main bass untuk main gitar ya karena diajarin sama guru gitar jadi jadi main yang nah kayak gitu iya bukan yang gitu bukan yang gitu hahaha waduh kerasukan ya kalau bilang bass ini kerasukan Lan lu awal lu masuk sorry Dead Squad gimana ceritanya Lan? awalnya tuh apa ya dulu itu sebenarnya ini kalau diurutin dari Surabaya Surabaya kan aku udah ngeband sama band dead metal Jagal terus pindah ngeband sama band dead metal Kediri eh sempat belajar juga di Kediri Kediri iya 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 ya berarti jejaknya sama aku juga kan sama U9 Bumbesnya Kediri aku latihnya Kediri iya iya sama terus-terus nah pada saat itu tuh ada di internet tuh forum iddm.tk namanya Indonesian Dead Metal komunitasnya tuh kecil jadi aku yang disini yang di saat itu di Surabaya pasti kenal sama yang di Jakarta pasti kenal sama yang di Semarang pasti kenal sama yang di mana? di Medan hmm terus-terus akhirnya ketika aku memutuskan ya us lah aku pindah ke Jakarta yang jemput ya teman-teman forum itu eh eh sebelumnya ini udah ngelakonin yang namanya ngeband dari Surabaya di Jakarta tuh join sama band Jakarta funeral inception jadi pelan-pelan balik ke Surabaya kuliah lagi eh kerja lagi ada manggung balik lagi ke Jakarta tuh yaudah lah pindah ke Jakarta ya anak-anak funeralnya tuh yang jemput oh padahal niatan awalnya yes kerja ya hmm itu lo langsung masuk ke funeral ya? langsung langsung bikin album ke-3 ya bikin album ke-3 ke-3 in place of devastation langsung join sama Carnivore menggarapkan album kedua mereka terus langsung Hellcrush? eh langsung Dead Squad Hellcrush dulu oh Hellcrush oke karena guitaristnya Carnivore si Aryo Aryo Nebroho itu main di Hellcrush juga hmm saat itu posisinya di Hellcrush mas Boni sedang gak tau lah kemana berhalangan buat main ini jadwalnya seminggu lagi mau manggung kamu bisa ngisi bass Hellcrush gak? sebenernya bukan gitu sih lebih dibilang karena Aryo itu bisa dibilang guruku juga di sini kamu datang ke rumah ya gitu kita mulai ke lagu leceh nih boing-main buat tinggi depan hehehe di jebak juga terus aman aman alhamdulillah terus gak lama setelah itu mas Boni berhalangan juga buat main di Dead Squad hehehe kejadiannya sama tuh seminggu ha ha min 7 hari lah ngulik lagi gitu langsung main sama Dead Squad wah jago nih seminggu langsung bisa nih sebenernya gimana ya udah power off ke P4 kan iya memang itu kisah nyata Alan juga ngalamin aku ngalamin aku malah pertama kali di eh acara Radio Show sama Power Metal oh itu itu ngobrolnya adalah besok main besok main Radio Show malam iya kemarin malamnya aku baru mulik langsung diobrol yaudah gitar 2 nya Abang bantuin 9 lagu itu habis mulik aku muntah-muntah apa bener itu muntah bukan karena gimana karena ternyata memang capek ngulik dalam sehari 9 lagu iya maksudnya otak sama ini udah gak sinkron alhasil nih pada saat main itu masih ada lupa hmm ya kan udah apa ya gak maksimal lah pasti iya se ininya kita mah karena kan yang yang dibikir kan bukan hanya cara mainnya atau bagaimana tapi komposisi lagu itu yang bikin kita ya itu sama hmm sadis itu pas kamu mainnya tuh bang hmm di Radio Show tau ngantor di seberangnya tuh oh iya gedung sentra mulia itu hahaha taunya pas waktu pulang kantor langsung liat TV One tadi tuh hmm jajah ambang ya hahaha itu beneran gak ngarep ya hahaha tau gitu ya pulang kantor nyebrang aja nyebrang tuh jadi gantiin Boni ini sampai lo eh sampai lo gantiin sebagai player tetap ya jadi player tetap oke berapa tahun lah loh di the dead spot 2016 ini 2012 awal udah sampai dua setengah tahun dua setengah tahun ya sampai penggara penanggung ketiga mereka lo nyaman aku masuk itu awal banget mereka rilis album Propanatic album kedua hmm promo Propanatic berjalan itu aku yang ngisi hmm terus bikin album ketiga itu udah full direkaman aku yang ngisi hmm ya akhirnya berjalan sampai tour kemana hmm nah ini lo mungkin belum cerita nih lo sebenernya lo dipecat atau lo mengundurkan diri di di kasih pilihan untuk memilih antara band ini sama band itu oh gitu oh itu ada oh yang ngobrol salah satu members itu hmm oh gitu itu ya pilihannya mungkin karena tidak ingin produk yang B ini menjadi kompetitor hmm karena dia menganggapnya ini pasal persaingan mungkin kali ya hmm ya nggak salah juga sih cuma ya cuma ya kalau di prinsipku sendiri sih mong karena aku berawal dari band itu band si Hellcrust ini ya nggak mungkin aku meninggalkan rumahku sendiri oh jadi lo malah lebih memilih Hellcrust iya wah mantap padahal ya kalau dibilang fanpage-nya ya Dead Squad lebih besar ya pada saat iya sampai sekarang wah mantap ini salah satu idealis yang oke ini mungkin diajarin dari Mas Arewan juga ini mental attitude ya kan kalau pada saat itu Pak Bos masih ada diskusi ya diskusi Pak Bos kayaknya begini begini ah gue sikat aja begitu hahaha jadi karena itulah ya faktor utama karena lo punya dua band sehingga lo disuruh memilih ya iya mantap oke oke kalau aku sendiri sih melihatnya dari sini sih bukan dari selain dari itu rumah pertama ku bukan dari seberapa banyak yang ku dapatkan secara materi gitu cuma kan ketika kita mulai ya analoginya gini kalau kita mau mulai perang kita kan harus menyiapin yang namanya amunisi perlengkapan tempur segala macem hal-hal yang kayak gitu itu yang sifatnya apa cara bermain terus teknik routing perform di panggung itu banyak ku dapatinnya awalnya di atras oh oke iya iya jadi ketika di desktop itu seperti lebih mengasah lagi dengan bekal yang ada tidak menurut lo sisi musikalitas lebih rumit mana monedya yang menurut lo sisi musikalitas lebih rumit mana Saya yang ngomong ini masuknya kategori teknikal juga, cuma kalau kita berusaha ngomposisinya itu Enak di semua instrumen, enak di saat kita jadi pendengar juga Oke, di Hellcrust? Iya Kalau Hellcrust itu apa? Genre-nya apa? Spesifiknya? Dead metal sih Dead metal, kalau Dead Squad? Lebih ke... Teknikal? Teknikal Dead Metal Jadi jendri-jendri metal ini banyak teman-teman, maksudnya seputannya, saya juga baru tahu ini ya Enggak lama juga sih, ada yang Teknikal Brutal Dead Metal Itu kayak gimana itu ya? Brutal Dead Metal sendiri ada Brutal Dead Metal sendiri Nanti saya mau mengulas juga nih, geratan sumber yang mungkin pengamat ya, pengamat musik metal Banyak di musik ekstrim itu Grandcore Terus apa... Tang pun itu apa... Minsk, Polaroos banyak lah, aku nggak ngerti maksudnya Oh iyalan, ee... Kalau nggak salah waktu itu lu terlibat juga, itu album apa yang... Dengan gitaris Mas Bujana, gitaris... Eee... Mas Andra Oh, Dead Squad album ketiga, Tyrannation Oh... Itu siapa aja gitarisnya? Pada saat itu... Gitaris Tamu nya Iya Itu dua itu Oh dua, Mas Andra sama Bujana ya Hmm Oh... Oke, 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 oke Disitu ada Mas Tepi yang mengisi gitar satu Dibantu dengan Karis Yang saat itu dibantu kita buat mengisi gitar duanya Hmm... Tapi buat memposisi lagunya dari awal, berdua aku sama Mas Tepi Oh... Oke, oke Sayang ya Mestinya lu nego lah Jangan suruh memilih doang ya kan Yang penting saya tanggung jawab kan gitu Pada akhirnya kan Kita kan tau kemana kita harus kembali kan Iya, 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 iya Bener, bener, bener Kalau nggak ada itu Nggak ada namanya lagunya 각mac itu rumah kita sendiri Iya, 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 iya Ini adalah Sisi idealis dari sebuah musisi yang begini Memang kita tuh nggak bisa diatur sebenarnya kan Beberapa Kita... Kita melihat Kita melihat Atau... Bergabung dengan sebuah band itu Bukan dari materi Tapi... Ya itu tadi Lebih ke Ya kita lebih nyaman dimana Karena Sifat-sifat musisi itu kan Ya freedom Itu yang Kalau macan itu Udah pasti ada sifat menyerang Itu udah pasti Ya musisi itu begitu Punya dasar yang gak bisa diatur Bukan berarti gak bisa diatur Itu bukan berarti hal yang buruk Tapi hal yang Menentang Hal-hal yang Umum Atau yang Sudah diatur oleh Tatanan-tatanan yang Bukan begitu ya kan Bukan berarti kita salah loh Justru kita Sering bener Penilai kalau bilang hal itu Salah bener itu subjektif sih ya Berarti lo Setelah itu lo mengundurkan diri Mengundurkan diri Oh ngeliat Karena unik juga ini habis andian gurus Memutuskan untuk keluar ya kan Ini alan ini ikut-ikutan nih Wah Iya 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 Ini sama kayak kasusnya Umrang Mas Roy cabut Santri Fransi keluar Oh iya Kamal Lan Coba lo kasih Lokasi ini deh Lokasi apa Tips Untuk menjadi seorang musisi yang profesional Kalau di dalam Bahasan musisi profesionalnya itu berarti kan dia bisa bermain sama siapa saja kan harus Hmm Terlepas dari apapun genrenya Hmm Profesional Hari ini dia ketemu dengan talent A Bisa talent B dia menyesuaikan gitu Cuma Bisa lebih ditekankan lagi kayak gini Setiap orang itu pasti diciptakan pasti identik Begitu juga dengan apa yang kita mainkan Hmm Pasti punya karakter harus begitu Iya Sound Itu kan pasti masing-masing Cara dia memainkan meskipun alatnya sama dengan yang lain Pasti ada bedanya rasanya gitu Iya Tapi itu cuma Sebagian kecil aja menjadi musisi profesional Itu itu Iya Oh iya benar Attitude adalah Peran penting dalam sebuah musisi Betul Oke lah Lang Thank you soal sharing Tentang musik Tentang karir lo Semoga menginspirasi buat teman-teman Lanjut lagi kita di episode jamming Thank you